Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya Alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini Luar biasa auto gegerkan Thailand Port Football Club sukses menang besar Asnawi langsung jadi sorotan Ini penjelasannya Fantastis Pak Ketum Timnas Indonesia cetak sejarah hingga juara SEA Games 2023 Erik Thohir akui belum puas usai setahun jadi Ketum PSSI Saya ingin lebih Dua naga Vietnam siap bantu terusir di kualifikasi Piala Dunia 2026 Segala jurus dikerahkan untuk balas dendam sampai hal yang tidak masuk akal Bekuk Yordania 3-1 Qatar juara Piala Asia 2023 Dengan gol penalti semua tuan rumah banget Alhamdulillah kondisi Hernando Ari mulai membaik Usai alami cedera di Laga Persebaya vs Bayangkara Football Club Begini ujar Paul Munstar Luar biasa auto gegerkan Thailand Port Football Club sukses menang besar Asnawi langsung jadi sorotan Ini penjelasannya Klub anyar tempat bermain Asnawi Mangkualam Port Football Club berhasil meraih kemenangan besar dalam laga lanjutan Liga 1 Thailand Lawan Pelisterol Meski berstatus tim tamu Port Football Club tampil mendominasi pada kesempatan tersebut Bahkan tim yang pernah dipimpin oleh Madam Pang itu sudah unggul dua gol pada babak pertama Hasil ini membuat Port Football Club mendekati puncak klasemen Port Football Club naik ke peringkat ketiga dengan raihan 32 poin Poin tersebut terpaut satu angka dengan Buriram United dalam kurung posisi kedua Dan lima poin dari Bangkok United Asnawi sendiri jadi sorotan di sosial media Instagram Port Football Club Fantastis Pak Ketum Timnas Indonesia cetak sejarah hingga juara SEA Games 2023 Erik Thohir akui belum puas usai setahun jadi ketum PSSI Saya ingin lebih merasa belum puas dengan prestasi yang dicetak Timnas Indonesia Baik usia muda maupun senior Hampir setahun Erik Thohir menjabat sebagai ketua umum PSSI Tepat pada Senin dalam kurung 12 Februari 2024 Setelah hampir setahun menjabat sebagai orang nomor satu di PSSI Erik Thohir pun melihat perjuangan Timnas Indonesia baik kelompok usia maupun senior Selain itu dalam unggahan Instagram pribadinya Erik juga memperlihatkan Timnas Indonesia yang tampil melawan juara Piala Dunia 2022 yakni Argentina Tentu saja perjuangan Timnas Indonesia yang lolos ke Piala Asia U23 2024 hingga berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 yang terbaru Erik Thohir memperlihatkan kilas balik Tim Merah Putih selama setahun kepemimpinannya Mantan pemilik Inter Milan tersebut mengatakan bahwa setelah setahun resmi menjadi ketum PSSI memang ada prestasi yang membanggakan Namun Erik mengaku bahwa ini baru permulaan dan Timnas Indonesia harus bisa lebih berpertasi lagi ke depannya Dalam pernyataannya Erik seperti menyatakan belum puas dengan hasil yang diraih Timnas Indonesia Pasalnya ia berharap sepak bola Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya Ini baru awal Semoga sepak bola kita semakin maju dan berprestasi Ujarnya Dua naga Vietnam siap bantu terusir di kualifikasi Piala Dunia 2021 2026 Segala jurus dikerahkan untuk balas dendam sampai hal yang tidak masuk akal Timnas Vietnam sepertinya bakal memanfaatkan dua pemain yang lahir di tahun naga saat The Golden Stars menghadapi Timnas Indonesia Sebanyak dua kali di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maret mendatang Mereka adalah Nguyen Thanh Bin dan Pantuan Thai Saat ini Vietnam menduduki peringkat kedua di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan nilai 3 poin Mereka tertinggal tiga angka dari Irak selaku penguasa grup F Sementara Timnas Indonesia menempati posisi terakhir dengan nilai 1 poin Untuk bisa merebut tiket ke babak selanjutnya Squad Garuda maupun Vietnam sama-sama perlu mempersiapkan diri dengan baik Terutama dalam menyiapkan pemain yang bakal tampil pada laga ketiga dan keempat fase grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut Berbicara mengenai hal itu pelatih Philippe Trousier sepertinya ingin memanfaatkan keberuntungan dari dua pemain yang kelahiran di tahun naga kayu Kebetulan keduanya bermain di lini pertahanan tim Vietnam Bekuk Jordania 3-1 Qatar juara Piala Asia 2023 Dengan gol penalti semua tuan rumah banget Qatar memenangi Piala Asia 2023 usai mengalahkan Jordania 3-1 di babak final Akram Afif menjadi pahlawan kemenangan Demaro Ons dengan 3 gol yang seluruhnya ia ciptakan lewat penalti Berlangsung di Stadion Lusail Sabtu Qatar memperoleh peluang bagus di menit ke-7 lewat Akram Afif Namun tembakan chipnya mampu digagalkan keeper Jordania Yaseed Abulaila Afif kembali mendapatkan semas di menit ke-8 Ia sukses mengecoh barisan belakang Jordania Namun tembakannya ke sudut kiri gawang dari dalam kotak penalti mampu dibaca keeper Yaseed Abulaila Gol yang dicari Jordania akhirnya hadir pada menit ke-67 Yasan Al-Naimat dengan cermat mengontrol umpan lambung Haddad di kotak penalti Lalu melepaskan tembakan foli ke sudut kiri gawang Qatar tanpa mampu dihalau barsam Namun skor imbang hanya bertahan sebentar Qatar kembali mendapat penalti pada menit ke-71 usai tinjauan tayangan ulang Yang dilakukan Wasid menyatakan Mahmoud Al-Mardi telah melanggar Ismail Mohamad di kotak terlarang Pelanggaran Abulaila terhadap Afif membuat Wasid menunjuk titik putih Usai mengecek tayangan ulang di pinggir lapangan Afif yang kembali maju sebagai penendang kini berhasil mengecoh Abulaila Skor 3-1 bertahan hingga Usai Ini menjadi gelar kedua secara beruntun bagi Demaro Ons Usai meraih yang pertama pada edisi 2019 Alhamdulillah kondisi Hernando Ari mulai membaik Usai alami cedera di Laga Persebaya vs Bayangkara Football Club Begini ujar Paul Munstar Ada perkembangan terbaru soal kondisi terkini Keeper Hernando Ari usai mengalami cedera pada Laga Persebaya vs Bayangkara Football Club Persebaya sukses menang 1 hingga 0 saat berjumpa Bayangkara Football Club dalam Laga Pekan Ke-24 Liga 1 2023-2024 Minggu dalam kurung 4 Februari 2024 di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya Namun keeper Hernando Ari mengalami cedera menjelang injeri time babak kedua Hernando Ari mengalami cedera pada menit ke-87 Penjaga gawang 21 tahun tersebut mencoba mengantisipasi eksekusi tendangan bebas dari Matthias Mier Namun bahu dari Hernando terlihat tertarik dan dia meminta perawatan dari tim medis Hernando Ari harus ditandu oleh tim medis usai mengalami cedera Keeper timnas Indonesia tersebut digantikan oleh Andika Ramadhani Pelatih asal Irlandia Utara Paul Munster mengabarkan bahwa Hernando Ari perlahan sudah membaik Penjaga gawang 21 tahun tersebut juga sudah menjalani rehabilitasi untuk memulihkan cederanya saat ini Paul Munster terus berkomunikasi dengan sang pemain agar bisa segera berlatih bersama tim utama Persebaya Kondisinya perlahan membaik ujar Paul Munster Dalam hal mental dia merasa baik dan Hernando kembali bersama keluarganya karena dia sudah lama tidak bertemu mereka Manipun Sampai jumpa Tepuk Sampai jumpa arent ada Terima kasih.